Intro Halo semua, selamat datang di channel Nortantial Mirawan Video akan dimulai dalam 10 detik lagi Untuk itu, tekan tombol subscribe beserta loncengnya sekarang juga Hitungan mundur akan dimulai 10-9-8-7-6-5-8-3-2-1 Terima kasih, karena benar-benar subscribe video akan terus di upload di channel ini Halo Sobat Bang Moon Pada video kali ini, Bang Moon mau kasih tips dan trik ini Cara merawat burung murah batu yang lagi mabung atau ganti bulu Proses mabung pada burung kicau merupakan siklus alami yang pasti dilalui oleh setiap burung Pada kondisi tersebut, seekor burung akan mengalami rontok bulu dan selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan bulu yang baru Saat proses mabung atau molting ini, seekor burung akan mengalami kesakitan dan memerlukan sumber nutrisi yang lebih banyak Atau mudahnya, ketika proses mabung ini sedang berlangsung, maka seekor burung membutuhkan tenaga yang lebih besar Jadi tentu, asupan nutrisi dari pakannya harus mencukupi kebutuhannya saat proses mabung berlangsung Oleh sebab itu, perawatan yang tepat harus dilakukan agar burung murah tetap dalam kondisi yang prima Perawatan yang buruk akan mengakibatkan burung murah menjadi macet berbunyi hingga bulu yang tumbuh tidak sempurna Jadi, mari kita simak perawatan burung murah yang sedang mabung ala bangun berikut ini Pertama, yaitu pakan Pakan memegang peranan penting agar burung murah bisa mengakhiri proses mabung dengan sempurna Pakan yang kita gunakan meliputi pakan fur dan ef, yaitu extra footing Nah, pakan fur selalu kami sediakan setiap hari Kebetulan, kami menggunakan merek leopat yang kasar atau crumble Kemudian, burung murah juga memerlukan asupan protein yang lebih tinggi ketika proses mabung berlangsung Oleh sebab itu, pemberian extra footing kami tingkatkan tidak seperti hari-hari biasanya Setiap pagi kami berikan janggrik sebanyak 10 ekor dan sore harinya 10 ekor Biasanya kami hanya berikan 5 ekor janggrik saja Lalu, tidak lupa kami berikan kroto 3 kali dalam seminggu sebanyak 1 sendok makan dan diberikan pada pagi hari Ketika kita memberikan kroto dalam hari tersebut, kita tidak perlu memberikan janggrik pada hari tersebut Cukup berikan kroto saja Itulah settingan pakan yang kami gunakan saat burung murah sedang dalam proses mabung Kedua, yaitu pengkrodongan Nah, mengkrodong burung murah saat mabung ini merupakan perawatan yang umum dilakukan oleh para kicau mania Tujuannya tentu, agar burung murah lebih tenang dan fokus untuk menyelesaikan proses mabungnya Metode yang digunakan para kicau mania bermacam-macam ya Ada yang full krodong, semi-semi atau setengah-setengah dikrodong dan tidak dikrodong sama sekali Umumnya, kicau mania suka menerapkan full krodong Dimana burung yang mabung kita krodong selama 24 jam Hanya dibuka ketika memberi pakan atau sekedar dianginkan saja Namun, kalau kami berbeda Kami menggunakan metode yang semi-semi dikrodong Maksudnya, ya, kami hanya mengkrodong saat malam hari saja Karena memperhatikan lingkungan kami yang cukup panas, terutama pada siang hari Maka, burung murah hanya kami krodong saat malam hari saja Ketika siang kami buka krodongnya Menurut kami, pengkrodongan ini dilakukan untuk mempertahankan suhu lingkungan yang ideal Untuk burung murah saat proses mabung berlangsung Akan tetapi, ketika suhu lingkungan mudah naik turun Apalagi disertai adanya angin Maka, lebih baik disesuaikan saja Sesuai kebutuhan, ya, sobat Saat mengkrodong burung, lebih baik lagi Sobat berikan potongan daun pandan di dasar sangkar Untuk memberikan aroma terapi yang membuat burung murah menjadi lebih nyaman tentunya Ketiga, yaitu stop jemur dan mandi Ketika burung murah sedang mabung, lebih baik Jangan sobat mandikan dan jemur terlebih dahulu Karena, dua hal tersebut bisa menjadi penyebab pertumbuhan bulu burung murah menjadi tidak sempurna Seperti bulu keriting, bulu tidak rapi, maupun bulu baru tidak dapat tumbuh dengan baik dan lain sebagainya Keempat, yaitu pemasteran Ketika burung murah sedang mabung, merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemasteran Dan memperkaya isian murah batu sobat dengan kicoan burung yang lain Seperti cililin, cocak jenggot, dan lain sebagainya Sobat bisa menggunakan masteran burung asli maupun lewat mp3 Debas saja Bagus lagi dilakukan saat burung murah di krodong Atau tempatkan burung murah di tempat yang lebih tenang Dan hanya bisa mendengarkan suara yang dimasterkan Kelima, yaitu selalu menjaga kebersihan sangkar burung murah sobat Agar burung murah sobat tidak mudah terserang penyakit Itulah perawatan yang kami lakukan saat burung murah sedang mabung Mungkin perawatan kami bisa juga berbeda dengan sobat kicau yang lain Kami hanya menyesuaikan lingkungan kami dan memahami karakter dari burung kami Karena kembali lagi, lingkungan kami cukup ekstrim Dimana suhu lingkungan bisa berubah secara drastis Jadi, pasti burung murah kami membutuhkan asupan yang lebih dan perlakuan yang berbeda Agar burung murah tetap sehat dan tidak macet bunyi Hasilnya, sobat bisa lihat di video berikut Saat burung murah kami masih dokor atau dorong ekor Tapi sudah mulai angkatan peplong kembali Sampai jumpa di video berikutnya Oke, mungkin cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat buat sobat bangun semuanya Mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan Bukan bermaksud menggurui Hanya ingin bercerita pengalaman kami Berani mengadopsi satwa Berani memeliharanya Jika tidak, kembalikan ke habitannya Jangan pelihara satwa delindungi Penjara menantimu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Klik suka dan bagikan ke teman sobat semua Salam sobat Terima kasih sudah menonton